Partai politik peserta pemilu mendinginkan suasana seluruh caleg yang berkontestasi dalam Pilek 14 Februari lalu, salah satunya melalui konsolidasi internal partai agar seluruh caleg dan pengurus kembali solid dan bersatu, salah satunya dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Bancar. Perhelatan Pilpres dan Pilek telah rampung digelar KPU di pelosok negeri. Kini, seluruh parpol peserta pemilu masih menunggu hasil rapat pleno KPU RI. Perseteruan antar caleg baik satu parpol atau beda parpol. Ketegangan menjadi salah satu pemicu konflik sehingga parpol memiliki peran penting untuk menyelesaikan dan menyatukan. Seperti disampaikan Ketua DPC-PDI Perjuangan Kota Bancar, Nana Suryana, yang mulai bergerak mendinginkan suasana pasca pemilu. Salah satu caranya melalui konsolidasi internal partai mulai dari pengurus dan kader serta caleg. Kami mendinginkan kembali suasana kemarin, habis kita melaksanakan pemilu, Pilek dan Pilpres, yang baru selesai pemilihannya tetapi keputusan terakhirnya belum, kita redam dengan segera dengan melakukan konsolidasi organisasi. Jadi kita mulai berkonsolidasi dari internal dulu, setelah internal solid, kompak, clear kembali, dingin kembali, baru kita berkomunikasi dengan partai politik lain. Selain mendinginkan suasana pasca pemilu, konsolidasi internal ini untuk membangun kembali solidaritas dan persatuan untuk menghadapi Pilkada 2024. Dari Kota Bancar, Sukirman, Radar TV melaporkan. Dari Kota Bancar, Sukirman, Radar TV,